Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman Tentram dan mampu melindungi penghuninya Namun apa jadinya jika rumah justru banyak masalah Misalnya kena sihir atau santet Berikut ini akan kami bahas mengenai beberapa ciri rumah Yang terkena sihir ataupun santet yang mudah dikenali Lagi pula sebagian masyarakat Indonesia Juga masih mempercayai hal yang mistis Atau gangguan goib termasuk sihir ataupun santet Menurut berbagai sumber Rumah yang terkena santet bisa berdampak pada penghuninya Salah satu sumber dari seorang ustad Yang bernama Muhammad Faizar Memberikan beberapa contoh rumah terkena serangan santet Ataupun sihir Santet ataupun sihir secara garis besar Adalah upaya untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh Menggunakan media goib tertentu Seperti jin atau benda-benda aneh lainnya Dan dilakukan oleh seorang dukun Dengan mengirimkan makhluk halus Seperti jin atau syetan untuk mengganggu manusia Berikut ini adalah ciri-ciri rumah Terkena serangan santet ataupun sihir Silakan simak videonya hingga selesai Agar sahabatku tidak gagal faham Yang pertama adalah Munculnya hewan yang mengganggu Ciri yang pertama mudah dikenali yaitu Dengan munculnya hewan-hewan yang mengganggu dan berbahaya Misalnya seperti tikus, kelabang, ular, lintah, hama, cicak, ataupun tokek Hewan-hewan ini kata ustad Muhammad Faizar Dapat menjadi media perantara santet ataupun sihir yang paling ampuh Lalu yang kedua adalah rumah terasa panas Di saat rumah mendadak terasa panas Sedangkan rumah-rumah di sekeliling merasa suhunya normal Tentu kondisi seperti ini termasuk aneh Apalagi jika di rumah itu sudah dipasangkan kipas angin maupun AC Namun suhunya tetap terasa panas Ada kemungkinan jika rumah tersebut mendapatkan santet dan bisa jadi santet itu dikirim malam hari Perlu diketahui juga bahwa efek dari santet ini bisa menimbulkan panas karena terjadinya gesekan energi Lalu yang ketiga adalah rumah tampak menyeramkan Santet berhubungan erat dengan makhluk halus berupa jin dan syetan Hal-hal itulah yang menimbulkan suasana menjadi menyeramkan Bahkan walaupun tidak tampak bentuknya Namun keberadaan makhluk halus bisa dirasakan Seperti halnya rumah yang terkena santet Maka efeknya rumah tersebut menjadi tampak menyeramkan Meski begitu terkadang pemilik rumah tidak merasakan hal tersebut Justru orang lainlah yang bisa merasakannya Lalu yang keempat adalah tumbuh tanaman liar Meskipun sudah dibangun dengan rapat dan fondasi yang kuat Rumah yang terkena santet ataupun sihir yang selanjutnya adalah Tumbuh tanaman-tanaman liar di sudut rumah Seperti kamar mandi ataupun di pojok-pojok kamar Lalu yang kelima adalah terdapat bubuk tanah Ciri yang selanjutnya adalah jika menemukan bubuk tanah yang berserakan Padahal di tempat itu tidak mungkin terdapat tanah apapun Lalu yang keenam adalah air yang meluber Lalu ciri berikutnya adalah secara tiba-tiba Adanya air yang meluber entah dari mana asalnya Padahal tidak ada kebocoran apapun Lalu yang ketujuh adalah terdengar suara ledakan di atap rumah Rumah yang terkena santet ataupun sihir Biasanya terdengar suara ledakan yang berasal dari atap rumah Padahal ketika dilihat tidak ada benda jatuh apapun Bisa jadi itu adalah efek santet ataupun sihir Lalu yang kedelapan adalah rumah selalu kotor Ciri yang berikutnya yaitu rumah yang selalu tampak kotor Padahal sudah dibersihkan Keberadaan makhluk goib yang dikirimkan di rumah tersebut Memang ditunjukkan untuk membuat penghuni rumah menjadi tidak nyaman Salah satunya adalah rumah yang dibuat selalu kotor Lalu yang kesembilan adalah adanya kilatan cahaya Yang biasanya terlihat di atas rumah Kadang-kadang sihir atau santet dikirim pada malam hari Biasanya ada kilatan merah di atas rumah yang ingin masuk Lalu yang kesepuluh adalah makanan cepat basi Pernahkah Anda merasakan makanan cepat basi? Padahal belum lama Anda masak di rumah Makanan basi bisa menjadi ciri-ciri rumah kena sihir ataupun santet Terutama bagi mereka yang memiliki usaha kuliner di rumah Hal tersebut kemungkinan karena persaingan bisnis atau iri terhadap usaha yang sedang Anda jalankan Lalu yang kesebelas adalah tercium bau busuk di dalam rumah Tanda rumah di santet biasanya tercium bau yang busuk Jika bau busuk itu disebabkan oleh bangkai Maka tidak lama Anda akan menemukan bangkainya Dan setelah dibuang maka bau busuk itu akan hilang Sedangkan efek dari santet berupa bau busuk ini Tidak diketahui sumbernya dari mana Bahkan bau busuk tersebut muncul secara sering Lalu yang kedua belas adalah gangguan jin Tugas jin yang mengganggu manusia Itulah kenapa mereka disertakan dalam praktek santet yang sengaja ditunjukkan untuk mengganggu manusia Rumah yang mendapatkan santet ataupun sihir Biasanya pemiliknya pernah diganggu dengan makhluk goib tersebut Adanya penampakan yang tiba-tiba muncul dengan rupa aneh Hingga munculnya hewan-hewan liar dari rumah yang dikirimkan oleh pelaku santet Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah dua belas ciri-ciri rumah terkena santet ataupun sihir yang mudah dikenali Hal yang perlu kita lakukan adalah Kuatkan keimanan kita kepada Allah Dan tikatkan amalan-amalan ibadah kita Sehingga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dari gangguan-gangguan sihir, santet, ataupun dari gangguan-gangguan jin lainnya Yang datang akan menyerang kita Amin, amin ya rabbal alamin Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!